Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saat ini api pidayat akan berbagi trik atau pengalaman untuk membersihkan radiator mobil atau air radiator mobil yang kotor dengan cara mudah dan sangat hemat dan pasti bisa dikerjakan sendiri di rumah di saat kita lagi libur bahan yang harus kita sediakan cukup satu saset rinso rinso yang seribu rupiah teman-teman ini nanti rinso nya kita bisa kocok di ember ataupun di tampan dan perlahan-lahan ini air radiator nya pun kita buang dulu dengan cara membuka sumbat atau keran yang di bawah setelah kerannya dibuka yang bawah baru keran atas kita buka dan langsung disini kita bisa mengisi air diusahakan jangan terlalu penuh karena nanti akan dikasih air yang udah berisi rinso dan jangan lupa tabung reservoir pun ini harus dibersihkan sambil nanti di saat blading atau pengurasan si reservoir bisa kita bersihkan nah ini rinso nya kita masukkan dulu ke gayung ya ke gayung langsung kita kocok kocoknya bisa pakai tangan langsung ataupun pakai air dengan cara disemprot karena kalau misalkan kita tuangkan langsung ke radiator tanpa dikocok dulu kemungkinan besar dia akan nyumbat di saat memasukkan disini kita bisa menuangkan langsung si air sabun yang udah kita kocok dan langsung kita isi dengan air air keran untuk membilas ini diusahakan sampai penuh kita isi sudah penuh tutupnya bisa langsung kita pasang selamat menikmati setelah dihidupkan selama 20 menit dan air dan air radiator pun sudah bisa dibuang dikuras teman-teman dikuras ini nanti kalau misalkan dia masih dalam keadaan kotor ini bisa diulang dengan beberapa kali sampai hasilnya itu benar-benar bersih terima kasih dan disini air radiator pun udah saya ganti yang baru kebetulan ini pakai radiator dengan merek prixton dan mobil pun udah siap untuk dihidupkan dan jangan lupa untuk teman-teman ini tabung reservoirnya pun harus diisi sampai garis maksimal mungkin cukup dulu informasinya yang bisa api fidayat berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh